Al-Fatihah Al-Fatihah Padahal salawat itu Tanda cinta Dan menumbuhkan cinta Antum merasakan Di saat Antum memperbanyak salawat Buat Nabi alaihi salatu wassalam Getaran cinta Kepada sang Nabi Akan menguat Akan membuat Antum ingin Mengenal beliau Lebih dalam lagi Tapi terkadang Kita males Maka berbanyak salawat buat Nabi Alaihi salatu wassalam Sejatinya Nabi gak butuh dengan salawat kita Kenapa? Karena Allah Pencipta alam semesta Pemilik dan penguasa Jagad raya Mengatakan Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Itu bersolawat buat Nabi Allah sang pencipta bersolawat Iya Malaikat-malaikat Allah Yang menghuni langit Yang mereka turun ke bumi Karena perintah Sang pencipta Yang tidak ada satu Jengkal pun tempat di langit Melainkan ada malaikat Yang sedang sujud di sana Mereka bersolawat Buat Nabi alaihi salatu wassalam Lalu apa yang diperlukan Dari salawat Para pendosa Seperti kita Allah ingin berikan Kemuliaan kepada kita Allah ingin mengangkat Derajat kita Allah ingin menghapuskan Dosa-dosa kita Kita disuruh salawat Oleh karena itu Man salla alaihi salatan Kata Nabi alaihi salatu wassalam Barang siapa Yang bersolawat Untukku Satu kali Kita mengatakan Allahumma salli Ala muhammad Apa yang akan kita dapat Sallallahu alaihi Biha ashram Allah akan membalas Salawat yang satu kali Dengan sepuluh salawat Dari Allah azza wajar Bayangin Apa kemudian kita Enggak berlomba-lomba Untuk bersolawat Buat Nabi alaihi salatu wassalam Semoga salawat itu Bersambung Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Dan semoga Allah Meribayan kita Bersama mereka Amma ba'ad Ahibatifillah Syawal sudah berakhir Kita akan masuk Ke bulan Haram Dan bulan haji Bulan haji itu Ada berapa bulan Bulan syawal Gulqa'da Gulhijjah Ini Ada hubungannya Dengan kajian kita Malam ini Kita akan berbincang Tentang ilmu Pentingnya ilmu agama Dan pentingnya Kita belajar Kepada Ahli Karena ada sebagian Orang-orang yang Mengaku beragama Mereka mengusulkan Bagaimana Kalau haji itu Karena antrian banyak Dibikin Tiga bulan Bulan syawal Haji Mungkin kotor berapa Berangkat haji Balik Nanti bulan Gulqa'da Haji Lalu bulan Gulhijjah Haji Jadi setahun itu Ada tiga kali Haji Kenapa? Oh Berdalil nih Orang-orang ini Punya dalil Mengatakan Bukankah Allah Berfirman Al-hajju Ashhurun Ma'lumat Allah menyatakan Dalam Al-Quran Bahwa haji itu Pelaksanaannya Di bulan-bulan Yang sudah dimaklumi Terus kenapa Kita bikin haji itu Wukufnya Hanya tanggal Sembilan Dulhijjah Menakutkan 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 Sekali Tadi Atau kemarin Ada seorang Yang ditokohkan Yang mungkin Dia punya banyak Follower Lalu dia berbicara Tentang agama Dia mengatakan Bahwasanya Babi ternak itu Tidak haram Yang haram itu Khimzir Di dalam Al-Quran Disebutkan Daging khimzir Khimzir itu Adalah Babi liar Yang hidup Di masa Nabi S.A.W Jadi kalau Babi ternak Boleh jadi Haram Ya Allah Kira-kira Bagaimana Kondisi Umat Ketika muncul Yang dalam Bahasa Rasul S.A.W Ar-Waybidah Ar-Waybidah Siapa Ar-Waybidah Itu At-Tafih As-Safih Al-Fasih Akan muncul Satu kelompok Manusia Yang disebut Ruaybidah Siapa Dia orang remeh Sebenarnya Safih Nggak jangkep Akalnya orang ini Fasih Banyak Berbuat dosa Tapi Tentang berbicara Seakan-akan Dia berbicara Untuk masalahat Umat Muncul Seperti Aibatibillah Kita Nggak lama Hidup di dunia Sebagian kita Orang tuanya Mati Kalau Belum mati Sedang Nunggu Kematian Kita pun Akan Menyusuh Kita Akan kembali Ketempat Yang sudah Ditetapkan Sama Allah Azza wa'shal Maka seringkali Kita Mendapati Dalam Al-Quran Dan dalam Doa kita Juga Ucapan Wa ilaykal Masih Wa ilaykal Nusyur Kita Bakal balik Bakal balik Kepada Allah Azza wa Jal Kenapa Karena kita Adalah Ciptaan Allah Kita Nggak pernah Menciptakan Diri kita Semua Fasilitas Yang kita Rasakan Dari Allah Azza wa Jal Kuku Yang ada Di jari Kita Siapa Yang bikin Ada Ilmuwan Yang bisa Bikin Kuku Allah Azza wa Jal Maka Kelak Kita akan Kembali Kepada Allah Untuk Mempertanggungjawabkan Semua Yang telah Allah Berikan Kepada Kita Ketika Nabi Adam Nabi Adam Tempatnya Di mana Di surga Allah Turunkan Ke bumi Ini Karena Berapa Dosa Yang dilakukan Dua Sepuluh Seratus Satu Dosa Lalu Sebagian Kita Berfikir Akan Kembali Ke surga Dengan Seribu Dosa Yang dia Bawa Satu Dosa Membuat Nabi Adam Diturunkan Dari Surga Allah Berpesan Kepada Nabi Adam Dan Hawa Di surat Taha Ayat 123 Allah Mengatakan Kalah Bita Minha Jami'a Kalian Berdua Turun Semuanya Kemana Ke bumi Sebagian Kalian Musuh Untuk Sebagian Lainnya Bersama Iblis Yang juga Diturunkan Kemuka Bumi Lalu Allah Mengatakan Ini kasih Sayang Allah Kepada Umat Manusia Makanya Al-Quran Itu Dimulai Dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Supaya Setiap Orang Yang Membaca Quran Tahu Quran Ini Turun Dari Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Semua Aturannya Itu Rahmat Semua Perintahnya Kasih Sayang Untuk Maslahat Manusia Allah Tidak Butuh Dengan Ibadah Kita Maka Allah Katakan In Ahsantum Ahsantum Li Anfusikum Kalau Kalian Berbuat Baik Sejatinya Kalian Berbuat Baik Kepada Diri Kalian Sendiri Makanya Kalau Antum Sodakoh Sama Orang Sebagian Orang Berfikir Dia Telah Berbuat Baik Kepada Orang Lain Saya Sudah Nolong Orang Lain Engkau Ketika Ketika Meluarkan Sodakoh Sebenarnya Engkau Sedang Menolong Dirimu Sendiri Kita Sedang Menolong Diri Kita Sendiri Jaman Makanya Usahakan Ketika Membantu Orang Lain Hadirkan Perasaan Itu Enggak Aku Sedang Menolong Diriku Sendiri Sehingga Enggak Ada Perasaan Merasa Berjasa Saya Bantu Fulan Saya Tolong Fulan Enggak Enggak Engkau Sedang Nolong Dirimu Sendiri Kalau Perasaan Itu Ada Dalam Diri Kita Insya Allah Kita Enggak Akan Ria Enggak Akan Sumah Kenapa Lawang Antum Berbuat Baik Kepada Diri Antum Kok Dicerita Ceritakan Kepada Orang Lain Maka Allah Azzawajal Karena Sayang Kepada Umat Manusia Ini Allah Mengatakan Maka Apabila Datang Kepada Kalian Dari Aku Petunjuk Allah Kan Turunkan Petunjuk Diturunkan Dari Surga Dikasih Petunjuk Dikasih Rute Untuk Kembali Ke Surga Kata Allah Maka Barang Siapa Yang Mengungkutin Petunjuk Kuh Dia Tidak Akan Tersesat Dan Dia Tidak Akan Menderita Oleh Kaitu Oleh Karena Itu Nabi Kita Muhammad A.S. Membeberkan Kepada Kita Hakikat Dunia Karena Kita Sering Tertipu Dengan Dunia Antun Kau Melihat Dunia Ya Allah Begitu Indahnya Melihat Hal-hal Yang Indah Yang Mempesona Membuat Antun Tertarik Ya Jemaah Anda Pun Merasakan Bagaimana Digodain Sama Dunia Dibohongin Sama Dunia Nabi A.S. Mengatakan Ala Inna Dunia Mal'una Ketauhilah Wahai manusia Sesungguhnya Dunia Itu Terlaknat Dunia Ini Terkutuk Mal'un Mafiha Yang Di Dalamnya Semua Terlaknat Cita ini Berada Di tempat Yang Terlaknat Semua Yang Antun Pegang Semua Yang Antun Sentuh Semua Yang Antun Melihat Itu Akan Berubah Menjadi Debu Yang Berterbang Terlaknat Kita Bukan Di tempat Tinggal Jam Hal Enggak Kita Di tempat Yang Terlaknat Antun Bisa Bayangin Kalau dikatakan Mas Kalau Antun Masuk ke Daerah situ Itu kota Terkutuk Gimana Perasaan Itu Ia Terus Siapa Menghadapinya Kota Terkutuk Dunia Ini Negeri Terkutuk Ini Nabi Alayhi Salat Yang Mengatakan Dan Kita Bisa Buktikan Mau Orang Baik Mati Kadangkala Mati Seperti Hamzah Antun Bisa Bayangin Hamzah Bagaimana Meninggal Dunia Dicincang Hidungnya Dipotong Telinganya Dipotong Perutnya Dibelah Jantungnya Dikeluarkan Hatinya Dikunya Itu Hamzah Paman Nabi Nabi Yahya Nabi Yahya Yang Kehadirannya Ditunggu Sama Bapaknya Sampai Berumur 100 Tahun Bapaknya Nabi Nabi Zakaria Harus Tewas Dipenggal Kepalanya Dihadiahkan Kepada Seorang Pelacur Ini Kepala Nabi Kenapa Karena Dunia Memang Bukan Tempat Tinggal Maka Jangan Sampai Kita Tertipu Dengan Nabi Jelasin Apa Yang Tidak Terlak Apa Yang Tidak Terkutuk Di Dunia Ini Beliau Mengatakan Illa Zikrullah Wama Wala Kecuali Mengingat Allah Dan Yang Mengikuti Mengingat Allah Ketaatan Ketaatan Kepada Allah Amal Amal Soleh Yang Untuk Allah Itu Tidak Terlalang Ada Yang Lainnya Masih Ada Wa Alimun Aum Ta'alim Dan Orang Yang Berilmu Atau Orang Yang Belajar Ilmu Itu Tidak Terkutuk Ilmu Apa Ilmu Tentang Akhirat Karena Kalau Bicara Dunia Bakal Ditinggalin Subhanallah Maukah Kita Belajar Atau Kita Beranggapan Bahwa Ilmu Agama Ini Ya Kalau Ada Waktu Aku Baru Kajian Untuk Bisa Lihat Mereka Yang Belajar Agama Tidak Banyak Banyakkan Kita Enam Tahun Di SD Kalau SD Ini SD Yang Biasa Berapa Jam Kita Belajar Agama Tiga Tiga Jam Apa Dua Jam Sudah Lupa Kita Jaman Dua Jam Satu Jam Masa Satu Jam Setiap Pekan Satu Jam Yang Lainnya Urusan Dunia Katanya Menyeimbangkan Antara Dunia Dan Akherat Kadangkala Kita Bohong Sama Diri Kita Sendir Mana Seimbang Kau Satu Jam SMP Berapa Jam Sama Mungkin Lebih Banyak SMA Masya Masya Kurang Lebih SMA Kuliah Berapa Jam Dua SKS Satu Semester Setelah Itu Gak Ketemu Pelajaran Agama Lagi Gak Ketemu Mudah-mudahan Anda gak Salah Dia lanjut S2 Belajar Agama Padahal Agama Itu Pegangan Hidup Dia Di Negeri Kita Kita Punya Kesepakatan Jam Pancasila Apa Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Berapa Lama Kita Belajar Tentang Tuhan Yang Maha Esa Kuliah Berhenti S2 Gak Kenal Sama Pelajaran Yang Berkaitan Dengan Ketuhanan Lalu Kita Berbincang Menyeimbangkan Antara Dunia Akhirat Jangan Berlebih Lebihan Urusan Akhirat Apa Berlebih Lebihan Kita Lihat Orang Orang Yang Hadir Di Majelis Ilmu Berapa Banyak Alhamdulillah Kita Hadir Di Majelis Ilmu Belajar Agama Kenapa Agama Kok Tidak Bicara Tentang Ilmu Dunia Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Man Yuridillahu Bihi Khairan Yufaqih Fiddin Kita Bukan Sedang Mengecilkan Ilmu Dunia Enggak Silahkan Belajar Tentang Dunia Belajar Ilmu Yang Bermanfaat Yang Manfaat Buat Umat Tapi Jangan Lupa Engkau Jangan Sibuk Bangun Dunia Lupa Tidak Membangun Akhirat Rumah Dunia Akan Kutinggalkan Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Barang Siapa Yang Allah Menginginkan Kebaikan Buat Dia Tanda Ini Kalau Antum Kepingin Tahu Kira-kira Allah Itu Ingin Kebaikan Buat Anak Apa Tandanya Yufaqih Fiddin Allah Akan Jadikan Orang Itu Faham Belajar Agama Fiddin Nabi Itu Tidak Mewariskan Harta Apa Yang Mewariskan Nabi Sallallahu Ilmu Belum Mengatakan Al-Ulama Warasatul Anbiya Para Ulama Pewaris Para Nabi Para Nabi Nabi Itu Tidak Mewariskan Emas Dan Perak Kalau Emas Dan Perak Diwariskan Sudah Habis Mana Kekayaan Korun Mana Harta Peninggalannya Fir'aun Oh Ya Ustaz Mereka Orang-orang Kafir Ustaz Mana Harta Peninggalannya Nabi Sulaiman Mana Yang Diwariskan Para Nabi Itu Ilmu Faman Akhada Bihi Akhada Bi Haddin Wafir Yang Mengambil Ilmu Warisan Nabi Ini Maka Dia Akan Mengambil Keberuntungan Yang Besar Nabi Sallallahu Pernah Berbincang Tentang Urusan Dunia Para Sahabat Nabi Radiyallahu Ta'ala Anhum Sedang Mengawinkan Kurma Nabi Dari Mekah Yang penduduk Mekah Tidak Bercocok Tanah Nabi Melihat Orang-orang Ansor Ini Lagi Ngawinin Kurma Kata Nabi Kalau Tinggal Nanti Kan Akan Jadi Juga Oh Gitu Ya Rasul Oh Dia Sama Sahabat Tidak Dikawinin Sampai Waktu Panen Gagal Panen Mereka Mengadu Kepada Nabi Rasul Ya Rasul Kurmanya Tidak Jadi Rasul Gara Gara Dikawinkan Apa Kata Nabi Sallallahu Antum A'lam Bi Umuri Duniakum Kalian Lebih Berilmu Tentang Urusan Dunia Tapi Warisan Para Nabi Adalah Ilmu Agama Yang Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Man Salaka Tariqan Yaltamisu Fihi Ilman Sahal Allah Lahu Bihi Tariqan Ilal Jannah Rahul Muslim Barang Siapa Yang Meniti Jalan Menuntut Ilmu Ilmu Apa Lagi Ilmu Tentang Allah Allah Akan Memudahkan Bagi Dia Jalan Menuju Surga Yang Belajar Di Kedokteran Bagus Ilmu Itu Bermanfaat Insya Allah Kau Diniatkan Untuk Membantu Orang Lain Engkau Dapat Pahala Tapi Apakah Engkau Jadi Dokter Spesialis Belajar Di Sana Cara Wuduknya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Engkau Akan Pernah Belajar Itu Apakah Engkau Akan Belajar Disana Tentang Tata Cara Bagaimana Mandi Wajib Ya Engkau Apakah Disana Engkau Akan Diajari Bagaimana Doa Masuk Toilet Keluar Toilet Engkau Apakah Engkau Akan Diajari Bagaimana Cara Tawaf Di Rumah Allah Engkau Maka Akhir Bati Fillah Ilmu Agama Ini Banting Pegangan Kita Dan Itu Mengantarkan Kita Ke Surga Sekali Lagi Kita Tidak Meremehkan Ilmu Yang Lain Karena Orang Itu Engkak Dimotivasi Untuk cari Ilmu Yang Dunia Mereka Tidak Tidak Dimotivasi Dia Baca Oh Ini Masya Allah Kuliah Disini Lulus Dapat Kerjaan Ini Sudah Dia Termotivasi Termotivasi Karena Ilmunya Atau Karena Pekerjaan Yang Dia Dapatkan Pekerjaan Urusan Fulus Masya Allah Tapi Ingat Ilmu Agama Dimaksud Ilmu Yang Mengantarkan Kepada Amal Ilmu Yang Mewariskan Rasa Takut Kepada Allah Maka Dikatakan Al Ilmu Al Khashya Ilmu Itu Rasa Takut Kepada Allah Karena Ada Orang Yang Belajar Agama Tapi Menggunakan Agamanya Untuk Mencari Dunia Allah Katakan Innama Yakshallah Min Ibadihi Al Ulama Yang Takut Kepada Allah Dari Hamba Hambanya Itu Siapa Orang Yang Berilmu Aibat Dan Ilmu Ini Bukan Sekedar Kemuliaan Bukan Sekedar Fadilah Tapi Ilmu Ini Kewajiban Buat Setiap Muslim Ayat Yang Pertama Turun Apa Jamal Iqra Nabi Disuruh Baca Apa Baca Quran Kita Baca Apa Bagaimana Hubungan Kita Dengan Al-Quran Al-Azim Sebagian Kita Membaca Kemarin Di bulan Ramadan Alhamdulillah Hattam Ramadan Shawwal Al-Bakwarah Belum Selesai Paling Tidak Jamal One Day One Juice Sama Artinya Sama Artinya Karena Petunjuk Dalam Al-Quran Itu Dengan Memahaminya Ada Orang Baca Quran Surat Al-Baqarah Dia Baca Ya Ayuh Al-Ladzina Aman Uttakullah Wadharu Mabakya Minar Ribah In Kuntum Mu'minin Terus Dia lanjut Sampai Al-Baqarah Ayat Itu Mengatakan Wahai Orang Orang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa Sisa Riba Dia Melakukan Riba Baca Ayat Itu Makanya Berapa Banyak Orang Yang Membaca Al-Quran Dan Al-Quran Melaknak Membacanya Karena Dia Tidak Faham Maka Tadi Menuntut Ilmu Ini Penting Dan Kewajiban Nabi Alayhi Salatu Assalam Dalam Hadith Yang Dibatkan Ibn Majah Qalabul Ilmi Farigat Menuntut Ilmu Itu Kewajiban Buat Setiap Orang Islam Yang Mengaku Muslim Belajar Tapi Tidak Semua Ilmu Itu Fardu Ain Ada Yang Fardu Kifaya Fardu Ain Itu Ilmu Ilmu Yang Kita Butuhkan Untuk Kehidupan Kita Berkaitan Dengan Rukun Iman Untuk Harus Belajar Kenal Tidak Sama Malaikat Kenal Dengan Malaikat Yang Namanya Israfil Yang Namanya Mikail Apa Tugasnya Malaikat Mikail Apa Ya Wallahu Alam Itu Rukun Iman Beriman Dengan Kitab Kitab Allah Apa 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 Ada Ada Sosial Experiment Ditanyakan Kepada Anak SMA Umum Ditanya Rukun Iman Belepotan SMA Muslim Wajib Dia Tahu Mungkin Perempuan Sekarang Sekarang Bekerja Di Pasar Wajib Belajar Tentang Mu'amalah Yang Halal Dan Haram Kebanyakan Kita Jadi Pedagang Itu Karena Ilmu Katon Antom Antom Bapak Bapak Anak Pedagang Anak Pedagang Juga Pernah Belajar Tentang Bagaimana Halal Haram Enggak Loh Sat Yang penting Anda Tidak Nyakitin Orang Lain Yang penting Anda Tidak Nipu Padahal Dia Punya Kewajiban Umar Bin Khattab Berangkat Ke Pasar Para Pelaku Pasar Kalian Belajar Fikir Kalau Enggak Kalian Akan Terjebak Dalam Mu'amalah Yang Haram Tanpa Menyadari Lalu Mengata Oh Anak Gak Tahu Anak Gak Faham Anak Gak Belajar Anak Kan Bukan Dari Pesantren Menuntut Ilmu Ini Kewajiban Buat Setiap Pusin Jangan Antum Berpikir Yang Wajib Itu Ustadz Belajar Iya Gak Semuanya Harus Jadi Ustadz Tapi Semuanya Harus Belajar Agama Aib Batu Allah Rasulullah S.A.W. Membenci Orang Yang Punya Ilmu Dunia Tapi Gak Mau Punya Ilmu Agama Ilmu Agama Ini Bukan Kalau Mau Tapi Tuntutan Maka Kata Nabi S.A.W. Inna Allaha Yubhidu Kulla Alimin Bid Dunya Jahilin Bilakhir Sesungguhnya Allah Membenci Semua Orang Yang Alim Bid Dunia Tentang Urusan Dunia Pinter Profesor Dia Ahli Dia Bahkan Menjadi Konsultan Menjadi Rujukan Orang Banyak Tapi Jahil Bilakhir Bodoh Tentang Urusan Akhir Sekali lagi Ingat Ini Kewajiban Kita Bersama Kita Semua Mau Balik Ke Akhirat Tidak Ada Yang Tinggal Di Dunia Ini Dan Kita Sudah Melihat Bapak Ibu Kita Mbah Kita Orang Orang Yang Sukses Orang Orang Yang Berhasil Semuanya Meninggalkan Dunia Ini Bagaimana Kita Bergurus Kepada Siapa Kita Belajar Sebagian Mengatakan Udalah Siapa Aja Yang Mending Belajar Agama Tidak Perlu Bicara Ahli Apakah Ahli Pokoknya Nyampaikan Agamanya Kita Dengarkan Ambil Baiknya Buang Buruknya Ntar Mereka Yang Tanggung Jawab Sudah Kalau Kita Tersesat Gara 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 Fatwa Mereka Ya Sudah Mereka Yang Tanggung Jawab Nanti Kan Kita Kan Gak Dosa Subhanallah Antum Ketika Mau Kedokter Anaknya Sakit Antum Akan Cari Dokter Yang Paling Aman Kalau Bisa Yang Paling Pinter Yang Paling Ahli Ditawarkan Ada Dokter Umum Tidak Anak Mau Spesialis Lu Sama Dokter Enggak Ini Tentang Nyawa Manusia Kalau Tentang Surga Neraka Antum Tidak Perhatian Ungkapan Nanti Tanggungjawabnya Yang Mengajarkan Dan Ada Sebagian Yang Mengatakan Antum Ikut Ana Saja Insyaallah Masuk Surga Siapa Antum Antum Belum Masuk Surga Kata Nabi Sallallahu Sallam Kepada Hudhaif Ibn Yaman Ketika Menyebutkan Fase Yang Akan Dialamin Oleh Umat Islam Ini Salah Satunya Fase Dimana Setelah Kebaikan Akan Ada Keburukan Nabi Mengatakan Naam Akan Ada Keburukan Apa Bentuk Keburukan Itu Dua Tuna Abwabi Jahannam Da'i Da'i Penyeru Penyeru Yang Posisinya Ada Di Atas Pintu Pintu Neraka Jahannam Ngajak Jahannam Ya Allah Ayo Kesini Kemari Tapi Dia Berada Dimana Di Atas Pintu Neraka Jahannam Barang Siapa Yang Mengikuti Panggilan Ini Akan Dilemparkan Ke neraka Jangan Pernah Berpikir Ini Tanggung Jawab Yang Ngasih Fatwa Tanggung Jawabnya Dia Sudah Anang Nggak Ikut Ikut Kalau Yang Masuk Raka Dia Nanti Masuk Raka Antum Kalau Jawab Mereka Dan Antum Tahu Posisi Mereka Berada Di Atas Raka Jahannam Mengajak Kepada Keburukan Mencampur Adukkan Agama Maka Antum Akan Ikut Semua Mereka Itu Hudaifah Bertanya Kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Sif Umlana Ya Rasulullah Coba Sebutkan Sifat Mereka Gambarkan Tentang Mereka Buat Kami Kayak Apa Mereka Ini Dia Dari Kulit Kita Sama Sama Kita Dan Berbicara Dengan Lisan Kami Terbahas Arab Juga Pinter Maka Jangan Pernah Antum Berpikir Pokoknya Semua Yang Ngomong Bahasa Arab Bener Ada Seorang Alim Ulama Di Mesir Yang Mengarang Sebuah Kitab Judulnya Laysa Minal Islam Bukan Dari Islam Subhanallah Pemikiran Pemikiran Yang Menyimpang Yang Mungkin Kita Melihat Di Negeri Kita Ternyata Mulainya Dari Sana Dan Sebagian Sekolahnya Disana Ditulis Laysa Minal Islam Ahibat Ujian Yang Ketat Masya Allah Dalam Ilmu Tafsir Waduh Tambah Lagi Dia Menyatakan Bahwasanya LGBT Itu Gak Apa Asalkan Tidak Ada Unsur Pemaksaan Yang Kaumnya Nabi Lut Yang Diazap Itu Karena Mereka Memaksa Mereka 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 Datang Tuh Ke rumahnya Nabi Lut Ketika Ada Tamu Mereka Maksa Karena Memaksa Itulah Haram Kalau Suka Sama Suka Gak Apa Profesor Doktor Bagaimana Seorang Muslim Yang Gak Punya Ilmu Agama Ya Allah Benar Juga Memang Gak Ada Pemaksaan Dalam Beragama Menakutkan Menakutkan Sekali Maka Kalau Bicara Kepada Siapa Kita Belajar Kepada Yang Mengajarkan Agama Dengan Bukti Bukti Nyata Dari Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu Sallallahu Ingat Dulu Waktu Ana Di Mina Waktu Masih Mahasiswa Kita Di Mina Bimbingan Jemaah Haji Ada Satu Jemaah Haji Setelah Kajian Beberapa Lama Dia Tanya Ustaz Ana Heran Kenapa Ana Ngomong Kalau Kajian Firman Allah Sabda Nabi Muhammad Mana Pendapatnya Ustaz Sendiri Ada Kelompok Orang Orang Kalau Antum Hanya Menyampaikan Kala Allah Kala Rasul Ini Orang Tidak Faham Ini Orang Tidak Punya Pendapat Ini Orang Tidak Bisa Memahami Bagaimana Mengajak Umat Kepada Dirinya Kita Tidak Mengajak Kepada Diri Kita Maka Salah Satu Tanda Orang Orang Tidak Perlu Antum Belajar Sama Mereka Kalau Dia Berdakwah Ngajak Kepada Dirinya Ngajak Kepada Kelompoknya Sudah Antum Jangan Ikuti Kenapa Orang Ini Belum Tentu Dijamin Masuk Surga Siapa Yang Dijamin Masuk Surga Nabi Muhammad Oleh Karena Itu Imam Malik Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad Bagaimana Mereka Mendidik Umat Untuk Mengikuti Kala Allah Kala Rasul Sampai Imam Malik Mengatakan Kullun Semua Semua orang Itu Pendapatnya Bisa Diterima Dan Bisa Pula Ditolak Semua Orang Imam Malik Di Masjid Nabawi Ngajak Mengatakan Semuanya Bisa Diterima Dan Ditolak Kecuali Yang dikuburan Sin Ya'ni Nabi Kita Muhammad Alaihissalatu Assalam Maka Kalau sudah Orang Mengajak Kepada Dirinya Mengajak Kepada Kelompoknya Enggak Kalau dia Mengajak Kepada Allah Mengajak Kepada Rasulnya Kita ikuti Siapapun Orangnya Apapun Warna Bajunya Kenapa Karena Petunjuk Yang Allah Turunkan Yang kata Allah Faman Tab'a Hudaya Barang Siapa Yang mengikuti Petunjukku Fala Yadillu Wala Yashqah Di masa Sekarang Ini adalah Kitabullah Wasunnatu Rasulullah S.A.W. Di masa Nabi Musa Maka Taurat Bersama Sabda-sabda Nabi Musa Di masa Nabi Daud Tambah lagi Ada Zabur Di masa Nabi Isa Maka Injil Dan Sabda-sabda Nabi Isa Tapi Setelah Mereka Semua Pergi Allah Turunkan Kitab Penutup Yaitu Al-Quran Al-Azim Dan Nabi S.A.W. Menjelaskan Tentang Al-Quran Maka Inilah Yang Selepas Yang diikuti Belum Ada Baik Jadi Kita belajar Ilmu Yang berasalkan Dari Qala Allah Qala Rasul Kemudian Berusaha Memahami Kandungan Maknanya Mendasari Pemahaman Itu Dengan Penjelasan Para sahabat Loh Kenapa Kita butuh Sama para sahabat Apa Tidak Bisa Kita memahami Langsung Al-Quran Dan Sunnah Para sahabat Nabi Itu Mereka Hadir Takkala Quran Itu Turun Mereka Ada Takkala Nabi Menjelaskan Kita dengar Adhan Dulu Nabi complimentary Kur mig Dua Nabi Turun potentially Nabi Dua encias Dua 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 Terima kasih telah menonton 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 Nabi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton